Intro Presiden Volodymyr Zelensky meminta Korea Selatan mengirimkan bantuan militer untuk perang melawan Rusia Hal itu diungkapkan dalam pidato virtual kepada Majelis Nasional Korea Selatan pada Senin 11 April 2022 Ia meminta bantuan kepada Korsal untuk mengirimkan senjata-senjata anti-pesawat Dikutip dari tribunews.com dalam pidato itu, Zelensky juga mengucap terima kasih Terhadap negara Korsal atas dukungannya sejauh ini Kemudian dia mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak perangkat keras dan teknologi militer Termasuk pesawat dan tank Zelensky juga menyebutkan jika Ukraina menerima senjata seperti yang disebutkan sebelumnya Akan menyelamatkan nyawa Bahkan akan menjadi kesempatan untuk menyelamatkan Ukraina Dan memastikan negara lain tak lagi diserang oleh Rusia Pada Jumat lalu dalam pembicaraan tingkat menteri Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan telah menolak permintaan senjata mematikan itu Juru bicara Menteri Pertahanan Soeh Wok menegaskan kembali terkait sikap itu Dengan mengatakan bahwa Soeh telah menjelaskan kepada mitrainya dari Ukraina oleh Skih Reznikov Ia mengatakan bahwa Korea Selatan mempunyai batasan dalam menyediakan senjata mematikan ke Ukraina Hal ini mengingat situasi keamanan dan potensi dampaknya terhadap militer Korea Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!